saya di zaman tabi'in tapi seorang pemuda ini kisah nyata punya latar belakang yang tidak baik seperti tadi padahal Allah, singkatnya dia berubah datang pada seorang sheikh ini sampai ke madri sini ini nyata kemudian dia belajar saya berakhir di sini saat dia belajar ini, datang ke madri sheikhnya kata sheikhnya saya ranggu, kamu bisa sabar gak belajar dengan saya? kata muridnya ini saya siap bersabar sheikh saya siap bersabar tapi sheikhnya tinggal di masjid makanannya sangat sederhana cuma makan kurma aja, minum air putih lalu orang ini pengen berkhidmat jadi murid di situ ingin berubah dengan lebih baik ini menunjukkan ajaran kepada kita kalau antum ingin hijrah, ingin berubah cari guru-guru yang baik jangan menyimpulkan sendiri ingin berubah jadi baik, tiba-tiba baca muku sendiri, baca Quran sendiri baca hadith sendiri, bacanya terjemahan lagi itu bisa salah membaca, bisa salah menyimpulkan terlepas apapun status dunia anda anda profesor dalam urusan dunia dalam urusan akhirat, belum tentu tapi, maka orang ini berusaha untuk berubah tinggal di masjid itu hari pertama dia sabar hari kedua dia sabar, Alhamdulillah hari ketiga, setan mulai masuk jangan anda duga bahwa kalau anda iman sedang naik misalnya setan mundur, tidak kadang-kadang anda dibiarkan dulu supaya anda merasakan kenikmatan di awal-awal kemudian mulai digoda supaya meninggalkan seketika keseluruhannya apa yang terjadi? setan mulai masuk mengatakan pada diri kamu memang sudah baik sekarang bisa tahan makan, kurma, air putih tapi baru dua hari sheikmu mungkin sudah dua bulan sheikmu mungkin sudah dua tahun mungkin dua puluh tahun dia makan dengan kurma dan air putih seperti ini saatnya kamu berkhidmat kepada sheikmu cari makanan yang lebih enak kamu kan sudah jadi muridnya kamu sudah jadi muridnya lihat-lihat, bisikan pertama bagus cari makanan-makanan yang enak untuk sheikmu sebagai khidmat kepada sheikmu diputuskan oleh anak muda ini untuk berubah oh iya betul ya harus berubah nih makanannya tapi maka dia keluar dari madris itu ini masjidnya, madrisnya dia keluar kemudian dia lewat ke sebuah rumah temboknya terbuka kalau di timur tengah itu kan suka ada tembok-tembok begini dia naik ke temboknya dia ngintip-ngintip, kira-kira ada makanan enggak gitu tapi karena enggak ditemukan dia punya bakat kan sebelumnya naik ke temboknya, enggak ditemukan dia turun lagi, dia jalan lagi Allahu Akbar begitu lewat ke rumah yang kedua dia mencium langsung bawa makanan naik ke atas tembok tiba-tiba dia melihat ada panci masih tertutup ada asap dari situ dengan bau makanan yang sangat sedap mempatlah orang ini menuju ke panci tadi begitu dibuka ada tiga terong yang sudah matang maka mulai kemudian jiwanya berkata sisi yang lain jadi ada sisi takwa sisi takwa ada sisi nafsu takwa membawa kebaikan nafsu mengajak kepada keburukan Quran Surah ke-12 ayat ke-53 inna nafsala amma ratubissu takwa yang bisikan malaikat malaikat disebutkan sebanyak 88 kali dalam Al-Quran nafsu yang bisikan setan setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran jadi setiap anda beraktifitas imma ada bisikan malaikat atau ada orang yang mengikuti bisikan setan sedang kalau enggak percaya adhan berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar hati kecil anda kan ada yang berkata cepat siap-siap sudah adhan pernah anda bisikan itu? itu jiwa takwa anda begitu adhan yang selesai tiba-tiba yang lain berkata tenang-tiba adhan belum komen subuh agak lama paling imamnya belum datang itu nafsu itu itu setan nah tiba-tiba ketika dibuka melihat tiga terong itu dengan bau yang sangat sedap nafsunya berkata bisikan setan mulai masuk ini cocok untuk sheikhmu cobain dulu kalau enak sampaikan pada sheikhmu dia itu kan tokoh disini kalaupun nanti ketahuan oleh yang punya terong sampaikan aja sheikhmu ingin memerlukannya tentu akan dihadiahkan untuk lihat cara masuknya anda sampaikan ini punya sheikh sheikh butuh dia tentu akan berikan ada tokoh misalnya ini di Bali kan Masya Allah luar biasa dihormati tiba-tiba ada orang datang eh ini tokohnya minta nih boleh enggak kira-kira kalau antum pemilik terong ini dikasih enggak? dikasih tapi anda kan enggak bertemu dengan pemilik terong diikutilah kemudian saran dari nafsunya tadi diambil satu terongnya dicuil oleh dia dimasukkan ke mulutnya peranikan ketikannya mulai bertekan berubah Allah tidak menyanyiakan amalannya dicatat sebagai pahala dan diberikan dorongan dalam jiwanya begitu masuk ke dalam mulutnya langsung ada gejolak dalam jiwanya ini bukan punya kamu haram enggak boleh maka dia sadar dia ucapkan astagfirullah dia buang kemudian lepehan secuil terong itu dia buang dia tumpahkan dia tinggalkan tempat itu kemudian langsung berlari kembali ke madisnya maksud dia ingin menyampaikan kepada sheikhnya saya terjadi perbuatan tadi ya sheikh bimbing saya untuk bertobat dia ngaku salah lagi Allahu Akbar begitu sampai ke masjid tadi belum masuk dia menemukan sheikhnya sedang duduk depannya ada seorang perempuan sedang konsultasi di sekitaran itu ada seorang ayah sepuk ya bapak yang sedang sepuk menunggu begitu melihat anak ini pemuda tadi sheikhnya langsung berkata ya bunayi ta'al katanya nak sini ya idlisona duduk sini lalu sheikhnya tiba-tiba menyampaikan ini ada seorang perempuan dia telah ditinggal wakat oleh suaminya selesai masa iddahnya masih cantik dia gak punya keturunan ditinggalkan kemudian oleh suaminya baru menikahnya tapi dia datang kepada saya untuk menjaga dari fitnah ingin dicarikan seorang pendamping kehidupan siapkah kamu menikah dengan dia? siapkah kamu menikah dengan dia? tempat datang kebaik turmah ada seorang perempuan dia tinggal suaminya gitu kan masya Allah masa iddah sudah habis orangnya cantik tiba-tiba mau gak nikah dengan dia kalau antum berada dalam posisi pemuda tadi jawabannya wah muda tadi iman standar tapi sudah ada perubahan dia berpikir sheikh saya kan tinggal dengan anda makan numpah gak ada yang lain bagaimana sih bisa menghidupi dia? kata sheikhnya nah ini sudah mulai baik dia sebelum berubah dia berzina setelah dia berubah berpikir dalam kebaikan kata sheikhnya kamu jangan khawatir dia hanya mensyarakan laki-laki yang baik mengajak dia menuju Allah dia ditinggalkan oleh suaminya harta yang cukup banyak tawaran kedua hartanya banyak masya Allah janda cantik masya Allah harta banyak meminta menikah dengan anda saat ini juga bagaimana tawarannya? baik singkatnya diterima tawaran itu begitu diterima dinikahkan ternyata yang duduk di samping itu yang sepuh itu bapaknya dipanggil bapaknya dinikahkan seketika kemudian pulanglah tiga orang itu ke rumahnya keluar dari masjid lewat rumah pertama tadi sini yang dia naik ke atas tembok dia sudah bergetar dan digun tidak karuan jangan-jangan ini rumahnya gitu kan dia tadi naik ke atas tembok tiba-tiba alhamdulillah ternyata lewat dia lewat yang jadi masalah lewatlah ke rumah yang kedua yang ada perong ini begitu lewat si suaminya tadi mengajak cepat-cepat begini tapi isinya kemudian menahan tangannya suamiku sayang ini rumah kita masuklah dia ke sini rumah yang ada begitu sedang gak karuan dan digun istinya bertanya pertanyaan kedua suamiku sayang apakah kau lapar dia jujur berkata saya lapar saya cuma makan kurma di rumah air putih dan sebagainya baik wahduh tuhu sebentar saya sudah siapkan makanan rupanya perempuan ini sudah masak untuk menyiapkan pendampingnya masuk ke dalam rumahnya begitu masuk ke dalam dapurnya datang ke dapurnya kaget dia siapa yang makan perong saya sudah terbuka hantum sudah nikah dapat suasana masalah perong apa yang orang sampaikan jangan katakan kucing hati-hati gak ada kaitan dengan ini manusia sekarang tulimnya luar biasa yang berbuat laki-laki disalahkan pelinci yang nangis laki-laki salahkan buaya yang keluar perempuan salahkan kupu-kupu yang korupsi manusia salahkan tikus hati-hati tapi apa yang terjadi maka iman ini membimbing dia untuk cerita dia katakan wallahi zawji demi Allah katanya siku saya kejadiannya begini 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 sampai ketika ada godahan itu aku cobain terong itu tapi imanku mengatakan jangan makan itu tumpahkan tumpahkan itu bukan aku maka saya pergi meninggalkan itu sampai ketemu kamu sampai kita nikah sampai ada disini nah sekarang perhatikan apa yang terjadi perhatikan istinya kemudian menjawab ibu kalau dalam suasana seperti itu kalau rumah tangga seperti ini tenang kehidupan kita perhatikan jawab isinya wallahi zawji demi Allah suamiku saya secuil terong yang kau muntahkan karena Allah itu secuil terong yang kau muntahkan karena Allah itu maka datanglah penjagaan Allah kepada kamu dan diberikan anugerah yang lebih besar Allah berikan semua terongnya dengan panci-pancinya dengan rumahnya plus pemilik terongnya secuil terong yang kau tumpahkan karena Allah itu Allah kembalikan dengan seluruh terongnya panci tempat terongnya rumah tempat terongnya plus pemilik terongnya dan jangan keluar dari sini mencari terong jadi teman-teman sekalian perhatikan ketika anda mulai berubah Allah akan menjaga ayolah silahkan cuma kita membuat diri kita siapapun anda dan apapun anda sahabat nabi tidak harus semua jadi ustad Abu Bakar seorang pengusaha Umar seorang diplomat ada Amr binlah seorang birokrat Ofman seorang pengusaha banyak sekali yang ustad Ali bin Amit Fali pada Mu'ad bin Jabal dan sebagainya jadi siapapun kita profesi apapun kita selalu ada kesempatan berpemilikan dengan Allah sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati